Ya, tidak ada kejahatan yang sempurna, aksi tragis itu ternyata bisa diungkap oleh kepolisian. Yang satu ini juga soal kejahatan, Ferdi seorang gadis di Goa Sulawesi Selatan pada kami sore ditemukan tewas dengan puluhan tusukan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Ya, aparat kepolisian sempat kewalahan menggelar olah TKP lantaran, warga terus berkerumun hingga orang tua korban histeris tak kuasa menahan duka. Warga Katangka, Sungguh Minasa, Kebupaten Goa Sulawesi Selatan pada kami sore dikejarkan dengan penemuan mayat seorang gadis belia dengan 26 luka tusukan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Saat ditemukan, jasad korban berinisial AT ditemukan berada di dalam sebuah rumah. Aparat kepolisian Polres Goa bersama dengan dok Pol Polda Sulsel langsung menggelar olah TKP meski sempat terhalang oleh banyak warga yang terus berkerumun. Korban diketahui terakhir berkomunikasi dengan orang tuanya pada 1 November lalu. Saya bilang, kapan ku pulang? Nah, hari minum. Jadi saya tanya, kenapa kau selama kerja tidak pernah? Berarti tanggal 1 terakhir berhubungan. Ya, kenapa HP-nya aktif, Pak? Eh, tidak aktif. Setelah dilakukan proses identifikasi, jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polri Makassar untuk dilakukan otopsi. Sekalian ini korbannya siapa, Pak? Perempuan, perempuan, perempuan. Itu diperkira kamu berapa, Pak? Ya, sekitar 26 tahun. 26 tahun. Gimana dia? Motifnya sudah ditahu, Pak? Belum, belum, belum. Kita masih melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan ini. Yahya Maulana, Goa Sulawesi Selatan. Tebing setinggi 20 meter di bahu jalan raya Parung, Banteng, Kota Bogor, Jawa Barat, Longsor, usai di guir hujan, deras pada kami sore. Ya, sementara progres tol Semarang Demak saat ini sudah mencapai 98 persen dan ditargetkan rampung serta dapat digunakan pada akhir November ini. Informasi ini selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Tebing setinggi 20 meter di bahu jalan raya Parung, Banteng, Kota Bogor, Jawa Barat, Longsor, usai di guir hujan, deras pada kami sore. Selain itu, sejumlah pohon tumbang menimpa bangunan dan empat kendaraan motor hingga nyaris terperosok ke jurang. Petugas BPBD dan Kelurahan setempat berjibaku selama dua jam membersihkan neruntuhan bangunan dan batang pohon. Tidak ada keroban jiwa dalam kejadian ini, namun petugas mengimbau warga untuk selalu waspada serta menghindari berteduh di area rawan longsor. Inilah aksi pencurian di sebuah minimarket di wilayah Kapetakan, Kabupaten Cirobon, Jawa Barat pada Juli lalu yang terekam CCTV. Dalam rekaman ini, tampak pelaku mengenakan mukena dan mondar mandir di dalam minimarket. Dalam aksinya, pelaku mencuri puluhan bungkus rokok serta uang 200 ribu rupiah, beberapa sabun, dan sebuah ponsel. Dikonfirmasi pada gelar perkara kami sore, di Mapolres Cirobon, Kota tersangka pelaku mengaku masuk ke minimarket dengan cara membobol bagian atap. Tersangka terancam hukuman hingga tujuh tahun penjara. Progres tol Semarang-Demak hingga saat ini telah mencapai 98 persen dan tengah melakukan pembangunan gerbang eksi tol yang berada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Meski sebelumnya ditargetkan rampung pada 28 Oktober lalu, namun terkendala lantaran penurunan tanah yang ekstrim dan amblesnya jalan tol di tiga titik, kini tol Semarang-Demak ditargetkan dapat digunakan pada akhir November ini. Saat lantas Polres Demak, kami sore melakukan pengecekan dan uji kelayakan jalur tol Semarang-Demak ini. Tim Liputan CNN Indonesia